PEMBICARA 1 Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke kota Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Ganjar mengawali kunjungan mendatangi pasar tradisional kilometer lima. Di sana ia menemui sejumlah pedagang dan berbincang. Hasil obrolan dengan para pedagang, Ganjar mengaku menerima keluhan terkait harga kebutuhan pokok seperti beras dan gula yang masih tinggi. Tingginya harga kebutuhan pokok sudah terjadi berbulan-bulan dan butuh stabilisasi. Ganjar berharap pemangku kementingan agar bisa memastikan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Loncakan harga biasanya terjadi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kebutuhan pokok yang sudah berbilan-bulan, rasanya memang penuh stabilisasi harga kebutuhan. Kalau hari ini, kalau hari ini akan bisa terjadi, masalah-masalahnya siapapun yang hari ini akan mencabak untuk melakukan sosial. Kunjungan Ganjar dilanjutkan ke areal bawah Jembatan Ampera, menyapa warga yang berada di sekitaran areal tersebut. Sebelumnya, Ganjar mengunjungi Pasar 16 Ilir dan Dermaga bawah Jembatan Ampera, tempat sejumlah perahu motor atau ketek dan perahu jungkung, transportasi untuk wilayah perairan bersandar. Ganjar mengatakan, saat berbincang dengan sejumlah operator perahu motor dan jungkung, menemukan sejumlah kendala dalam pengembangan pekerjaan tersebut. Dan Ganjar mengatakan, akan mengembangkan kooperasi khusus untuk para operator perahu motor tersebut. Di Sumatera Selatan, Putuk Haru Jembatan Ampera, mereka terlalu memakai akhirnya, dan berkaitan dengan pendapatan yang kecil, maka dia tidak bisa merawat kapalnya. Jadi, Jembatan Ampera, bisa dikaitan dengan penyakit. Jembatan Ampera, bisa dikaitan dengan penyakit. Maka, putar dan di dalamannya, bisa dikaitan dengan penyakit. Tidak hasil. Maka kelompok operator perahu ketech ini, akan bisa diketahui. Maka paham kesehatan dengan penyakit. Di sini, bisa kita bisa berikan baik. Sehingga kita bisa diberikan paham. Hari ini, konglet, mereka buku. Maka saya mintakan, para operator perahu ketech, buat nakkoperasi. Agar bisa kembang. Kita bisa berikan skim-skim kredit khusus kepada mereka yang seusah-usah kecilin. Setelah melakukan kegiatan di Palembang, Ganjar melanjutkan kunjungannya ke Tegal.